Saya dipanggil sama Pak Prabowo, saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau dan sesuai dengan bidangnya, ya saya sebagai, apa ya, Menteri Hukum ya, saya sebagai atlet, sebagai atlet, dimananya nanti arahan dari beliau aja. Saya gak tau deh, nanti beliau yang paham dimana dan saya pasti akan ikut dimana. Tadi pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi dari Pak Prabowo? Kenapa? Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Diskusi aja, siap membantu beliau, ditempatkan dimanapun saya siap lah, nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri. Bisa ada pesan-pesan khusus PR tentang olahraga atau gimana? Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga sih, itu. Berarti khusus komentar ya? Saya kan gak tau juga dari mananya, nanti kan bisa, apa namanya, bisa, semua orang kan bisa meningkatkan olahraga juga kan, dengan yang lainnya juga, gitu. Tapi melihatkan mas kita bagaimana mas di depan? Hari ini prediksi, hari ini malam-malam? Hari ini prediksi Indonesia menang. 2-0 menang ke pasang? 2-2, 2-0? 2-0, ya. Apa yang perlu diperbaiki mas di depannya? Apa? Untuk badminton itu mas, itu pertanyaannya mas, ya mas. Binton sendiri fokusnya mungkin seperti apa? Ya ini kan ada lagi ada mau pergantian ketua umum yang lama ke yang baru, karena yang lama itu kan Oktober ini habis. Insya Allah yang baru ini ketua terpilihkan Pak Fadil Imran, dan beliau juga lagi membentuk susunan struktur di PBSI ini. Mudah-mudahan dan beliau berani merubah total dari kepelatihan, dari kepengurusannya juga nanti. Jadi, mudah-mudahan kita punya target jangka panjang, itu Olimpik 2028 nanti. Ada bidang spesifik yang disebutkan sama Pak Prabowo, diditipkan ke Mas Taufik nggak? Beliau berbicara olahraga sama saya. Secara umum? Secara umum ya, Mas Taufik ya? Kenapa? Overall secara umum olahraga. Berarti mawain koro ya? Saya kurang tahu dimananya, nanti beliau. Mas, tapi ketemu Pak Prabowo, ini baru kali pertama atau sebelumnya sudah sering komunikasi untuk ditanyai pendapatnya tentang olahraga sih, Mas? Enggak, belum pernah. Baru kali ini. Kapan dihubungi sih, Mas? Dihubungi tadi jam 14.20 sama Bang Teddy. Kaget nggak? Ya, kaget. Tadi lagi di mana ya? Tadi di daerah Salemba, sampai sini setengah tiga. Gimana caranya? Setengah tiga kan? Pernah datangkan fakta integritas juga nggak? Mas Taufik, kemarin beberapa menteri kan menyampaikan calon menteri menandatangani fakta integritas juga. Mas Taufik, hari ini sudah menandatangani juga belum? Sudah, sudah. Ada informasi untuk datang ke pembekalan di Halmbalang besok? Belum ada informasi lagi. Belum ada informasi. Nanti diinformasiin selanjutnya. Mas, berarti siap, kalau diajak Pak Prabowo ini berarti siap bergabung di pemerintahan membantu? Iya, siap membantu beliau di kabinete beliau. Terima kasih. Jangan lelok Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lelok Tribune X sekarang.